Polres Singkawong melakukan olah TKP guna mencari penyebab kebakaran yang terjadi di Jalan Pangeran Diponegoro, Gang 45 Kelurahan Pasiran, Sabtu lalu. Kejadian ini mengakibatkan 5 rumah terbakar dan 1 orang meninggal dunia. Berdasarkan hasil olah TKP sementara, api berawal dari rumah milik Bongki Ai, yang juga merupakan korban meninggal dunia dalam tragedi ini. Korban diketahui tinggal sendiri di rumahnya. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti yang diduga menjadi penyebab kebakaran. Namun barang bukti ini masih harus diperiksa untuk menentukan asal api. Sampai dengan siang ini, Reskrim Polres Singkawong melakukan olah TKP. Kami menyisir ke 5 rumah yang menjadi korban kebakaran dan juga kami memastikan saksi-saksi maupun penyebab kebakaran. Pada kesempatan kali ini, kami bisa memastikan bahwa tidak ada lagi korban tambahan. Dan memang itu harapan kita, jadi korban hanya satu saja.